Halloween menjadi kesempatan peminat dekorasi serba seram menghias total rumah mereka. Seperti selalu terlihat memasuki bulan Oktober di rumah keluarga Chris di kota Alexandria, negara bagian Virginia. Menurut survei Federasi Retail Nasional, 72 persen warga AS berniat merayakan Halloween tahun ini. Konsumen usia 18 hingga 24 tahun cenderung membeli kostum atau menghadiri pesta. Dan ini tak terbatas pada diri mereka sendiri, tapi juga binatang peliharaan. Sementara konsumen usia 30-an tahun ke atas cenderung membeli permen untuk diberikan kepada anak-anak yang keliling bertrik-ortrit. Dengan meningkatnya penjualan, kostum, permen, dan lain-lain kebutuhan Halloween, Halloween selalu membawa berkah bagi peritail di Amerika Serikat. Setiap tahunnya penjualan Halloween bisa mencapai total melebihi 100 triliun rupiah. Juga untuk berbagai destinasi bertema horor, yang juga melihat tren yang berkembang termasuk fenomena badut seram. Survei Federasi Retail Nasional menunjukkan kostum terpopuler bagi anak-anak tahun ini adalah superhero. Sementara bagi orang dewasa, nenek sihir, dan superhero, tak ketinggalan kostum favorit bagi binatang peliharaan adalah buah labu, buah khas Halloween. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA